Di Kabupaten Sidoarjo terdapat Cafe Asri dengan berbagai nuansa interior dan aksesoris dari aneka macam kayu. Kayu yang ada di kafe ini bahkan telah ada yang usianya mencapai ratusan tahun. Kesan Asri terasa saat kita memasuki kafe yang terletak di Desa Medaing, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini. Selain dipenuhi aneka tumbuhan dan terdapat kolam ikan, seluruh bagian dari kafe ini terbuat dari kayu. Kayunya bahkan ada yang usianya ratusan tahun. Dengan keunikan ini, saat musim liburan akhir tahun, kafe ini ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Tak hanya sekedar untuk makan atau bersantai di tengah kota, mereka yang datang mengaku bisa belajar soal kayu. Meja, kursi, dan hampir seluruh bagian bangunan kafe berbahan dari kayu asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah. Ada yang dibeli dari kolektor kayu luar negeri seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ada pula kayu ulin, bekas tiang listrik zaman penjajahan Belanda yang telah dijadikan tiang utama. Salah satu yang menarik perhatian adalah akar kayu jati tua berdiameter lebih dari 3 meter. Hingga aneka kayu ukiran zaman kerajaan yang dijadikan dinding kafe. Maksudnya sejuk, lalu disini juga kita bisa belajar tipe-tipe kayu dan juga suara airnya tuh udah kayak di pedesaan gitu sih mas. Terus lagi, daripada kita yang jauh-jauh ke Malang, untuk masyarakat Surabaya, ternyata ada kafe yang punya konsep di pedesaan. Jadi menarik aja sih menurut saya dan makanannya juga enak-enak. Malah saya tuh baru tahu, kalau ternyata banyak banget jenis-jenis kayu yang biasanya kita nganggap tuh biasa aja. Ternyata udah berusia ratusan tahun. Nah, kita juga disini sekalian makan juga bisa belajar tipe-tipe kayu. Pemilik kafe, Krishna Purnomo, mengaku dirinya dulu seorang kolektor kayu. Namun dia beralih mendirikan kafe setelah pandemi COVID-19. Saya kerja itu karena intinya cinta dulu sih ya, cinta dengan kayu itu. Jadi semuanya mulai kayu yang unik-unik. Kayu ulin bekas tiang listrik, kayu jati yang udah tua-tua, kayu bekas jembatan, terus semuanya ada historical value-nya. Dan terakhir saya dapetin, kalau kita bilang tuh bogwood, bisa di-google ya, itu jadi semi-fossilized wood. Kayu yang terjerembab di suatu kondisi yang wetland, tanah basah yang tidak ada oksigen, istilahnya anaerob. Terus unsur mineral-mineral dan taninnya mendukung sehingga dia tidak membusu, tidak dike, tapi malah mengeras. Bagi yang menyukai suasana asri serta berhasrat menggali nilai-nilai sejarah, terutama terkait kayu, kafe ini bisa menjadi alternatif untuk dikunjungi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Koresponden MGM.